Intro Judulnya Akhlak Orang Beragama Di Surah Al-Ma'un Akhlak Orang Yang meyakini Hari Pembalasan di Surah Al-Ma'un Seperti apa? Tempang besarnya itu Yang pertama bahwa Kata kuncin adalah Kepedulian sosial Tentu ini menjadi bagian daripada Ibadah sosial Ternyata di ayat ini Akhlak Kepedulian sosial Ini bagian Daripada iman Dan gak tanggung-tanggung Iman pada hari pembalasan So Kepedulian sosial di dalam Islam Bukanlah Sebatas humanity Kepedulian sosial di dalam Islam Bukanlah sebatas Charity Charity Dan lain-lain Bukan Akhlak Kepedulian sosial di dalam Islam Ternyata Terkait Rat dengan Hari pembalasan Dan ini adalah Akhlak Akhlak Orang beragama Barometernya adalah Kelompok masyarakat yang paling rentan Dan disitu disebutkan dua Kategori besar Selain yang dua ini Tentu disana ada kelompok lain Yang pertama adalah Yatim Rentan pertama Yang kedua adalah rentan Miskin Yang kedua Hanya perbedaannya Yatim Memiliki kerentanan dari sisi sikis Sehingga disebut Yadu'ul yatim Sementara miskin Menghadapi kerentanan Materi Dan materi Dimulai dari makan Memberi makan Yang kedua Ternyata bukan hanya terkait dengan Iman kepada hari pembalasan Ibadah sosial ini Ternyata erat sekali Kaitannya dengan Efek sholat Sholat seseorang Yang bersifat Personal Transcendent Ternyata harus dibuktikan Dengan akhlak sholat Dalam beragama Orang yang sholat itu Harus Tampak Menilai akhlaknya Di luar sholat Kembali lagi Kepada Yatim dan miskin Ukuran kadar kepedulian sosial Seseorang Ukuran Akhlak kepedulian sosial Seseorang ini Tidak menggunakan Angka Tetapi Sebuah kategori Bernama Al-Ma'un Hal berharga yang dibutuhkan oleh orang Lain Yang terdekat di sekitar kita Penggunaan kata Al-Ma'un Artinya Tidak usah terlalu Jauh-jauh Tidak usah terlalu Muluk-muluk Mulailah dari yang Terdekat Yang membutuhkan kita Karena Sebaik-baik kalian Adalah orang yang paling baik Terhadap keluarganya Dan aku adalah orang terbaik Bagi keluarga aku Mulai dari yang deket Al-Ma'un itu Yang deket saja Jadi Tidak usah jauh-jauh Saya memang mikirin Gaza Tapi Bulan-bulan ini Lagi berat-beratnya Karena puluhan beasiswa Harus saya bayar semuanya Dari anak-anakku Pejuang-pejuang dakwah ini Yang kuliah-kuliah ini Moga-moga Infak Tabung infaknya Mertambah ya Karena Memang terbesar itu Untuk beasiswa Kader Ya Untuk kader ini Cobalah Coba berinfak ini Untuk kader-kader kita ini Yang Lagi bertubi-tubi Nah mudah-mudahan Bisa meringankan ya Sekaligus Karena Mereka-mereka ini Akan menjadi penerus Dan Saya juga Udah Bikin prinsip Apa namanya Zero tabungan ini Sambil bercanda dengan Tuhan lah Gitu Kira-kira Kira-kira dampak Kepedulan sosial saya ini Seperti apa sih Seperti apa sih Jadi saya ingin Bercanda dengan bahasa Sekuler ya Bercanda sama Tuhan Karena sekarang ini Teman saya Berdebat Berdebat dengan teman Partai Islam Walaupun sesama muslim Mendebat ini Teman yang satu Sengaja Menggunakan pendekatannya Marx Maksis Teori sosialisme Maksis Yang dipakai Sebetulnya Untuk menyentil Ya Ternyata Kadang Marhainis Atau Marxis Atau Sosialis Ternyata lebih bermakna Lebih bermanfaat Ketimbang mereka Membawa Jargon-jargon agama Dalam Kepedulian Nya terhadap Lingkungan Ngambung nih ya Jadi Perlu disentil juga Sebagaimana Sentilan Kalau Kalau sentilan Surah Al-Ma'un Bukan sentilan kecil nih ya Nabrak Kalau Surah Al-Ma'un ini Dan teman saya Juga gitu Udah lah Lo gak bisa bicara-bicara Bangsa apa Semua Yang jelas-jelas aja Lo pada Bla-bla-bla-bla Gitulah bahasanya Karena Kalau kita bicara Agama Gak usah terlalu jauh Berteori Mana buktinya Anda sudah Tahajud Ya diukur dari Al-Ma'unnya Itu yang Paling nyinyir Kali ya Yang paling nyinyir Tadabur tiap hari Bener Ya kan Bener sih Bener sih Tapi Mana buktinya Sudah tadabur Gak usah pakai Dalil macam-macam Kata si miskin Kata si miskin Kamu tadabur tiap malam Katanya Tapi tetap aja Nasib gue begini Di depan elu Kan ukurannya Orang miskin itu Baru kemudian Kita marah-marah Kenapa sih Orang Indonesia Ini matre banget Enggak Karena kelas menengah kita Memang gak Gak care Dengan orang miskin Sebagai kelompok Paling rentan Belum lagi Secara sikis Yatim Memang tingkat Kepekaan sosial Bukan lagi Kepedulian Kalau kita bicara Yatim sebetulnya Karena bicara Yatim ini Bicara Nomor satu Itu adalah Sikis Beda dengan Miskin Yahudu Alat mengajak Orang lain Menggemarkan Orang lain Memberi makan Dan itu nomor dua Setelah sikis Inilah Bagaimana standar Kepedulian sosial Di dalam Islam Dan kepekaan sosial Jadi barangkali Saya menggunakan Kepekaan sosial Untuk yatim Saya menggunakan Kata keperluan sosial Untuk miskin Dan yang ditabrak Ini sholat saya Ya Yang ditabrak Ini sholat saya Fawailul Lil Musolelin Karena Sholat saya Gak cernyata Gak berdampak Signifikan Tidak berdampak Signifikan Terhadap Lingkungan sosial Mudah-mudahan Akhlak kita Semakin meningkat Setelah ini Sudah praktik Bentuknya Dan mudah-mudahan Terus Kita bisa Bekerja sama Dalam Ibadah sosial Dan jangan Nyaman dengan Ibadah beda ritual Saja Ibadah sosial ini Implementasi Daripada Ibadah ritual Yang tidak Boleh dipisahkan Ini secara Konsep keseluruhan Yang Bisa saya bungkuskan Untuk kita semua Tentang Akhlak Orang beragama Gimana Ustaz Diden Wah Keren Ustaz Dalam hati saya Mau bilang begitu Keren itu kan Itu yang buat Ngangkat Barang-barang berat Di atas itu ya Buat wudu Ustaz Buat wudu juga bisa Baik Saya kira apa Komennya ternyata Pengangkat alat berat Itu ya Barang-barang berat Iya Jadi Ini Ustaz Saya sedikit Ini Di Kata Allah zina Hum yura'un Iya Nah ini Yura'un ini Bisa saja ada orang Dia Pekak gitu Bukan pekak ya Kepada anak yatim itu Tapi Untuk Diambil manfaatnya Sehingga seperti Eksploitasi anak yatim Iya Termasuk yang Saya juga sering Ustaz Pernah diundang Sebuah acara itu Untuk doa Bareng anak yatim Saya kira Mau apa gitu Ternyata Anak yatim disuruh Ngedoa Ustaz Oh mendoakan Mendoakan yang memberi Iya Waduh Saya bilang ini Di Quran aja Innaman Nuta'imukum Liwajillahi Lanuridu Minkum Jazaa Walasyukur Ini Sebenarnya Boleh-boleh saja Gitu ya Hanya Gak sesuai dengan Konsep Yang sesungguhnya Dengan Memuliakan Anak yatim itu Nah Saya itu Paling rewel Kalau Diundang Acara Bareng sama Anak yatim Kurang menguliakan Anak yatim Jadinya Rewel Saya Saya rewelnya disini Saya bicara Untuk Anda yang hadir Disini Atau untuk Anak yatim Untuk dua-duanya Saya bilang gak mungkin Pusing saya Pusing Karena Anak yatim ini Anak-anak Dan Anda ini Orang-orang tua Semua Sudah bicara Dua-duanya Saya gak bisa Mending Orang tua keluar Saya bicara Sama anak yatim Gitu ya Kalau enggak Saya bicara Sama orang tua Anak yatim Di dalam Berisik juga Mending Pisahin Jadi Terus terang Saya rewel Karena Kebanyakan acara Seperti Ustaz Deden Katakan Tadi Ya Mengeksploitasi Doa anak yatim Dengan memberikan Secara Tendensius Ada ini Bukan Akhlak Sebetulnya Perintahnya Gak disitu Perintah Memuliakan Anak yatim Itu Adalah Dengan Meringankan Beban Sikis Bukan Dengan Mengeksploitasi Status Mereka Kiatiman Jangan sampai Bukan Jadi sekali lagi Makanya Saya dari awal Ketika mendengarkan Ini Saya harus Rapping Maka Keluarlah istilah Tadi Akhlak Orang Beragama Ya Akhlak Orang Beragama Diukur Lewat Kepekaan Sosialnya Dan Kepedulian Sosialnya Kepekaan Sosialnya Adalah Terhadap Sikis Yatim Kepedulian Sosialnya Dimulai Dari yang Paling Ringan Adalah Makanan Fisik Orang Miskin Dan Yang Seruduk Bukan Lagi Disentil Oleh Tuhanmu Tuhan manusia Di ayat ini Sholatmu Sholat saya Sholat saya Dan ini Menentukan Keyakinan saya Apakah Ketika saya Memberikan Ini Semua Dengan Semua Keselitian Yang saya alami Saya yakin Dengan Balasan Allah Atau Saya kurang yakin Jadi Tadi sempat Mampir KTM Udah Aksi Kuras Kuras Ya Kuras Kuras Terserah Kumahangke Karena Si orang Gak percaya Kalau Sama saya Barangkali Isinya Tetapi Enak Meyakini Surah Maun Ini Ya Saya tadi Udah cerita Sama Deden Tentang Ratusan Anak-anak Yang Ya Kan Belum Ternyata Guru-gurunya Ternyata Tim Medianya Semua Pembang-pembang Pada kuliah Semua Kan Sampai Lupa Juga Sama Anak Sendiri Yang Lagi S2 Juga Tapi Ya Sudahlah Ini Adalah Bagian Daripada Al-Ma'un Ya Sejuga Gak Sengaja Malam Ini Kita Pilih Al-Ma'un Ini Jadi Rupanya Saya Lagi Disuruh Berakhlak Sebagai Orang Beragama Akhlak Saya Harusnya Bagaimana Sih Dan Ternyata Yang Dikoreksi Total Di ayat Ini adalah Salat Saya Orang Yang Paling Beruntuk Pada Malam Hari Ini Adalah Orang Yang Akan Merubah Akhlak Ya Ya Cara Dia Beragama Mangga Ustaz Deden Di Closing Statement Dan Didoakan Akhlak Orang Beragama Bagus Mereka Ya Ini Jangan Dibandingkan Dengan Orang Yang Tidak Beragama Ya Karena Orang Yang Tidak Beragama Itu Sudah Tidak Ada Akhlak Jadi Misalkan Ada Orang Tidak Punya Agama Tapi Sosialnya Tinggi Itu Jangan Dibandingkan Dengan Orang Itu Ya Tidak Dibandingkan Ya Jangan Akhlak Orang Beragama Judulnya Beragama Itu Ternyata Dua Ya 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 Itu Seseorang Dianggap Beragama Itu Kalau Punya Dua Keyakinan Satu Tentang Iman Terhadap Ya Ya Di Hari Pembalasan Dan Kedua Perilaku Agamanya Yang Sangat Konkret Adalah Sholat Nah Gitu Baru Dibuktikan Dengan Kepekaan Dan Kepedulian Sosial Ya Ya Sosial Kepedulian Kepedulian Sosial Va�만 Terima kasih.